Identitas jasad dalam karung yang ditemukan di areal persawahan Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Sabtu, 8 Juli 2023, akhirnya terungkap. Setelah dilakukan autopsi, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengantongi identitas korban. Jasad perempuan tersebut merupakan DL, perempuan 20 tahun dari Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizkika. Saat dievakuasi dari lokasi penemuan, jasad DL masih dalam kondisi terbungkus karung dan hanya terlihat jari kaki saja. Ketika dibuka, jasadnya dalam keadaan utuh dan tidak termutilasi. Hanya saja korban di posisi meringkuk dengan tangan terikat. Sebelumnya warga Dusun Kunir, Desa Bulupasar, Pagu dihebohkan dengan penemuan karung yang diduga berisi jasad manusia. Karung tersebut terletak di areal persawahan dekat Jalan Raya, atau tepatnya di sawah dekat Taman Totok Kediri. Jasad pertama ditemukan oleh Syafi'i, warga yang hendak mencari rumput di dekat lokasi penemuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.